Ini adalah Dirjen KFF yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Di hasil komunikasi saya dengan Timsus, Timsus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait penyambut masalah kejadian diri. Dari Timsus ini kerjanya adalah pro-isitian. Tapi sesuai dengan arah Pak Kapol ini, selain Timsus, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang datangkan oleh Pak Kapol ini, kemarin malam bahwa inspektor khusus sudah melakukan penyediaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Dan dalam rangka untuk proses kebuktian yang lainnya dulu adalah bidang bodi etik karena kita tidak profesionalnya di dalam asam penyakitasi. Para malam ini, saya baca kandang dari hasil kegiatan pemeriksaan Timga Bunga. Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan irjen KF yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir KFK. Dari rumah kimas, di rumah kimas, di rumah kompori. Dari hasil pemeriksaan siresus atau irsus kemudian berkaitan dengan masalah pemeriksaan di udara 10. Sudah menggapian lebih sekitar 10. Dari 10 akid yang tersebut dan beberapa wakti, Dari Irsus menetapkan bahwa GZNPOL FS ya diluga melakukan pelanggaran yang terkait penyakit masalah ketidakprofesional di dalam pola TKP. Oleh paranya, pada malam hari ini yang disambutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Korbimopore. Terima kasih telah menonton!